Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian tau gak etologi itu apa? Etologi apa? Ilmu Ilmu tentang Perilaku hewan Ya, tentang Perilaku hewan Jadi kita meneliti Perilaku hewan gitu ya Tentang perilaku hewan gitu ya Habitatnya segala macem Pokoknya tentang hewan Jadi bagian dari ilmu zoologi Kalau zoologi kan ilmu tentang hewan Nah, salah satu cabangnya Zoologi itu namanya etologi Jadi mempelajari perilaku Nah, ini nomor 41 itu Penelitiannya pada tikus ya Common molret itu tikus ya Ini nama kerennya Kriptomis hontentotus Ya, itu adalah tikus Afrika Ya, tikus Afrika Kita langsung lihat di Apa? Tabelnya Nah, ini ya Nah, saya kecilin dulu Nah, kelihatan gak? Kelihatan? Kelihatan Oke, sip Kelihatan ya Nah, disini ada tabel Dimana yang kotak ini Kotak yang putih ini adalah daerah kering Ya, kemudian yang gelap itu adalah daerah lembab Ya, nah disini ada yang sama sejenis Ini jantan sama jantan Kemudian ini beda jenis Jantan betina Dan ini betina Betina Oke, coba Hasna baca yang A Pola peliraku agresi antara pasangan jantan dan jantan menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan betina dan betina pada tikus yang berasal dari daerah kering Oke, agresi itu kan tadi penolakan ya Agresinya penolakan Nah, berdasarkan dari tabel coba Hasna Bisa dilihat ya Kalau jantan sama jantan menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan betina-betina Nah, ini Jadi, melihat yang ini pada daerah kering Berarti yang warna putih ya Berarti Hasna lihat ini sama ini Apakah ada perbedaan mencolok? Hasna? Tidak Tidak Maka, ini jawabannya? Salah Oke Gampang ya? Paling suka ya? Soal kayak gini suka gak? Suka kan? Oke Sip, sip Boleh dibaca yang B oleh Rindy? B Berlaku senofobia memiliki intensitas yang sama pada semua kelompok perlakuan tanpa membedakan jenis vitamin atau asal daerah Oke Oke Jadi, ini berlaku senofobia tadi takut sama apa ya? Takut sama makhluk, ya apa? Sama asing ya? Sama asing ya? Hah? Ada semua kelompok perlakuan tanpa membedakan jenis kelamin atau asal daerah Coba Apakah ini sama? Ini sama ini sama ini sama gak? Sama gak? Nih Kan beda ya? Iya Ini kan beda kan? Tingginya gak ada yang sama kan? Iya Gak ada ya? Berarti yang B salah atau benar? Salah Oke Gampang kan? Oke Yang C boleh dibaca oleh Asila? Ada Asila? Ada ibu tadi jaringan Oh iya iya Oke Yang C bisa ya? Silahkan Dua individu pada jenis kelamin berbeda yang berasal dari lokasi yang sama memiliki perilaku senofobia yang lebih tinggi dibandingkan pasangan jenis kelamin yang sama dari lokasi yang sama Oke Jadi dua individu pada jenis kelamin berbeda berarti jantan betina ya Pada lokasi yang sama memiliki perilaku senofobia yang lebih tinggi Nah ini Ini Bandingin ini ya Sama yang ini Apa? Yang lebih tinggi dibandingkan pasangan jenis kelamin yang sama Nah misalnya gini Bandinginnya ini Yang putih ini Sama ini Sama apa gak? Enggak Sama ini Sama gak? Enggak Enggak Berarti ini jawabannya Eh Bukan sama Bukan masalah sama Lebih tinggi gak? Yang ini Sama ini Lebih tinggi gak? Enggak Enggak kan? Harusnya dia lebih Rendah Iya lebih rendah Berarti yang C ini jawabannya Salah Gampang ya? Harusnya dia lebih rendah Oke Reza Silahkan yang D Polap Polap perilaku senofobia selalu memiliki intensitas yang lebih rendah pada tikus yang berasal dari daerah lembab Oke Yang berasal dari daerah lembab Lembab itu kan warna yang gelap ini ya Nah apakah dia lebih rendah daripada yang daerahnya kering? Bener gak? Bener Bener ya Gampang ya ini ya nomor ini ya Ini Singa ya Singa Oh ini langsung pernyataan Oke Jelaskan dulu Ini yang nomor 42 itu kita ngomongin ada pre-pre gitu ya Kalian pernah denger predasi gak? Predasi Kelas 10 tapi semester Semester Ya sekarang tapi terakhir Bab terakhir Predasi itu adalah Proses Mangsa Dan dimangsa Proses Mangsa Dan dimangsa Contohnya apa coba? Apa? Nah ini Kalau di ini apa ini? Kelompok Kita ngomongin kelompok apa? Singa ya Nah jadi Di predasi ini Pemangsanya Pemangsanya Ya Pemangsanya itu berarti singanya Itu namanya predator Jadi aksinya Predator Nah Korban Korban atau yang dimangsa ya Yang dimangsa Itu yang kita sebut dengan pre Ya Korbannya itu namanya kita sebut dengan pre Sampai sini ngerti? Ya ngerti ya Jadi predasi itu adalah proses mangsa dan dimangsa Dimana pemangsa itu predator Yang dimangsa pre Nah disini adalah tabel dimana menunjukkan mangsa melimpah pre abundan dengan jarang Pre scared Ya Nah disini Ini yang hijau itu yang Yang apa ini? Yang melimpah ya Mangsa melimpah Mangsa melimpah Ya Yang hijau Kemudian yang ini Yang hitam putih ini adalah mangsa langka ya Atau mangsa sedikit ya Kebalikannya Mangsa langka boleh Oke Nah Kalau Kenapa ini Number of females per group Kenapa Perempuan Kenapa betina Karena sih Yang tugasnya memangsa itu Singa betina atau jantan? Jantan Eh? Female Female Betina Iya Jadi Kalau singa Yang mangsa itu Singa betina Sudah melahirkan Ngurusin anak ya Suruh kerja lagi ya Singa betina ya Jadi singa betina Nah Kita lihat ya Ini diagramnya Kita langsung ke soal Silahkan dibaca oleh Siapa nih? Tadi siapa sih? Pertama hasna ya Oke Hasna Yang A Saat jumlah mangsa melimpah Ukuran dari kelompok pemburu Tidak mempengaruhi jumlah mangsa Yang ditangkap per hari Secara signifikan Oke Jadi saat jumlah mangsa melimpah Ini harusnya dikecilin ya Saat jumlah mangsa melimpah Ukuran dari kelompok pemburu Tidak mempengaruhi Tidak mempengaruhi jumlah mangsa yang ditangkap Apakah Apakah Ini jumlah mangsa melimpah nih Yang warnanya hijau Ya Mempengaruhi dengan Ini gak? Dengan Apa? Dengan kelompok pemburu Nah Ini kelompoknya nih Jadi Kelompoknya Ini singanya cuman 1 Ini 2 Ini 3 Ini 4 Jadi berpengaruh gak? Singa 1, 2, 3, 4 Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4 Sama jumlah ini nih Tangkapannya Berpengaruh gak? Berpengaruh Oke Berarti yang A ini salah apa benar? Salah Oke Gampang ya Jadi kita harus jeli melihat Grafik gitu ya Oke Yang B Rindi Saat mensah jarang Ukuran kelompok pemburu Akan mempengaruhi jumlah tangkapan Oke Bener gak? Akan mempengaruhi jumlah tangkapan Pada mangsa jarang Nah ini Nah ini Yang dilihat Yang ini ya Ya Yang ini bener kan? Nah Iya bu Ngaruh gak sama jumlahnya singa? Ngaruh? Ngaruh Iya ngaruh ya Berarti bener apa salah? Bener bu Oke Iya Jadi bener Yang C Asilah Singa betina yang hidup sendiri Tidak dapat menurut oleh mangsa dan singa akan mati Oke Singa betina yang hidup sendiri Jadi kalau yang sendirian Dia akan mati Bener gak? Nih Salah Jadi kalau singa betina Walaupun dia sendirian gak akan mati Karena dia bisa berburu Kalau singa jantan sendirian mati Kenapa? Dia gak jago berburu gitu Ya Jelas ya Jadi yang C jawabannya Salah Salah Kalau ini diganti singa jantan Berarti jawabannya jadi Bener Bener Oke Sim Iya Sekarang Reza Dengan pertimbangan jumlah tangkapan Singa akan cenderung memilih berburu dalam kelompok besar pada saat mangsa melimpa Oke Pada saat mangsa melimpa Berarti melihat yang warna hijau Ya Yang Apa Lihat yang warna hijau Ini yang warna hijau Dilihat Ya Apakah Apa sih Singanya jumlahnya harus dalam kelompok yang besar Ya Nih Kalau singanya 1 dapatnya 10 Kalau singanya 2 dapatnya 6 Singanya 3 dapatnya 8 Singanya 4 dapatnya 8 Jadi ngaruh gak Apakah singa itu harus bergerombol banyakan baru dapat bangsa Atau singa itu sendirian juga bisa Sendirian juga bisa Iya Ya Ternyata dia sendirian juga bisa Malah lebih efektif sendirian dia dapat 10 Gitu ya Oke Oke jadi ini jawabannya benar apa salah Salah Oke Salah Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem Iya ekosistem betul Ekosistem itu apa Hubungan timbal balik antara Hubungan timbal balik antara Hubungan hewan dengan lingkungannya Ya jadi Makhluk hidup ya Makhluk hidup ya bisa hewan manusia temukan Jadi hubungan timbal balik antara Makhluk hidup Makhluk hidup Dengan lingkungannya Betul Dengan Lingkungan Lingkungan Oke berarti bisa kita bilang bahwa Kalau makhluk hidup itu kita bilang Biotik Maka lingkungan kita bilang apa A Biotik Oke jadi Lingkungan Faktor lingkungan itu adalah Benda mati kan A Biotik Ya Nah sekarang kita ngomongin ekologi Boleh dibaca dulu sama Apa Reza Seorang peneliti menguji Produktivitas primer dari dua danau di Jawa Barat yang sama luasnya dan terletak berdekatan Danau A diberi fosfor sebanyak 100 kg Sementara danau B adalah kontrol Produktivitas primer bersih dari danau yang diberi fosfor 20% Lebih tinggi dibandingkan danau kontrol Tentukan Ya oke Jadi kita ngomongin produktivitas primer Oke produktivitas primer Ada yang tau gak apa itu produktivitas primer Tadi kita searching gimana nih Oke produktivitas primer perairan itu adalah Produktivitas primer itu nilai kesuburan ya Jadi kita ngelihat nilai kesuburan dari kolam Eh dari danau ini ya Dari danau Kandungannya Kandungannya yang ada di dalam danau itu Nah Terus kemudian kita ngelihat disini langsung Si danau A ini diberi fosfor sebanyak 100 kg Ya jadi perlakuannya adalah Danau A dikasih 100 kg fosfor Sedangkan B danau B itu gak dikasih apa-apa Maka dia dijadikan sebagai kontrol Ya oke Nah ternyata setelah dikasih fosfor 100 kg Maka produktivitas primer bersih dari danau A Berarti ini 20% lebih tinggi daripada danau B gitu ya Jadi danau A itu produktivitas primernya Kandungan nutrisinya itu lebih tinggi 20% daripada danau B yang gak dikasih perlakuan apa-apa Oke boleh dibaca tadi A oleh Asila Boleh silakan Fosfor bukan merupakan faktor pembatas pada danau B Oke Kalau tadi barusan ibu bilang bahwa Danau A yang diberi fosfor 100 kg ternyata dia produktivitas primernya Lebih tinggi 20% daripada danau B Berarti pernyataan yang A ini benar apa salah? Salah Oke Salah ya Karena ternyata setelah dikasih fosfor Produktivitas primernya beda Ya kan Berarti ini salah Oke Yang B boleh dibaca sama Rindi Kelimpahan produsen primer pada danau A Meningkat relatif terhadap danau B Setelah penambahan fosfor Oke Kelimpahan produsen primer pada danau A Meningkat relatif terhadap danau B Setelah penambahan fosfor benar gak? Benar Iya benar Karena ada penambahan tadi ya 20% ya Oke Jadi ini soalnya baik banget ya Sudah ada jawabannya Oke Yang C Siapa? Hasna ya? Sebagian besar fosfor yang ditambahkan Akan berada dalam bentuk sedimen Dan berputar pada jaring-jaring makanan Oke Jadi kalau ditanya Sebagian besar fosfor Dalam bentuk sedimen Sedimen itu bisa dibilang batuan mungkin ya Nah Kalian harus paham dulu tentang siklus fosfor Ini kelas 10 semester akhir tapi ya Oke Siklus fosfor Nah kalau kita lihat di siklus fosfor Siklus fosfor ternyata Dia dalam bentuk batuan ya Sedimen ya Nih Ini penyerapan fosfor oleh batuan Gitu nya Fosfornya di batuan Kemudian ini pelapukan batuan juga Pokoknya dia Kalau fosfor itu dalam bentuk batuan Atau sedimen Jadi Pernyataan tadi Benar apa salah Benar bu Oke Benar ya Gampang ya Oke Benar ya Nah Oke yang D Boleh dibaca oleh Hawari Jika diasumsikan semua nutrian Tidak bisa bersifat toksik Pada suatu titik produktivitas primer Menjadi konstan setelah ditambahkan fosfor Dan jumlah esat besar Jadi Kalau diasumsikan semua nutrian Tidak bisa toksik Berarti tidak bisa racun ya Sebagai Eh apa Tidak bisa bersifat racun Pada suatu titik produktivitas primer Menjadi konstan Konstan setelah ditambahkan fosfor Dalam jumlah besar Eh disini memang ada aturannya Bahwa produktivitas primer itu Akan ada titik optimum ya Titik optimum Jadi Pada saat kita tambahkan Suatu Apa ini Nutrian ya Atau suatu mineral ini Fosfor Maka nanti seperti ini nih Nah ini dia akan naik Produktivitas primernya Tapi di titik tertentu Produktivitas primer itu Akan optimum Dan dia Akan mencapai Tingkat yang stabil Jadi Kalaupun kita mencobakan Danau A ini Tidak hanya 100 kg Tetapi kita kasih 1 ton sekalipun ya 1000 kg Misalnya kita kasih Nah itu juga akan tetap 20% tingginya gitu Jadi tidak akan mempengaruhi jumlah yang sangat besar ini Jumlah yang sangat besar Akan menyebabkan produktivitas juga akan besar Tidak Memang disini ada titik optimum Jadi yang D ini Benar apa salah Benar Menjadi konstan setelah ditambahin Ya betul ya Benar Jadi nomor 43 itu Salah Benar Ilalang Ilalang itu sebagai Posisinya sebagai apa ini Produsen konsumen Produsen Oke Produsen Jadi ilalang Ilalang itu sebagai produsen Ya Dia menduduki tingkat tropik pertama Nah Ya Tropik pertama Oke Tropik satu Berarti Tikus Ya Tikus Kemudian kelinci Rusa Ini adalah Apa ini Konsumen Konsumen pertama Konsumen satu Ya Atau pertama Maka dia Tropik yang ke Dua Dua Iya Jadi diurutin ya Jadi kalau tropik itu dimulai dari produsen Jelas ya Berarti elang ini termasuk Konsumen Elang Anjing hutan Termasuk konsumen Dua Dua Tropik yang ke Tiga Iya Bintar Tropik yang ketiga Ini berarti tropik yang ketiga Oke Nah Di sini diketahui bahwa Biomasa produsen primer Sebelum proyek berlangsung Jadi Sebelum proyek berlangsung ya Ini Seribu lima ratus Nah Biomasanya Pada produsen Berarti pada ilalang ya Pada ilalang ini Dia Sebelum proyek itu Seribu lima ratus Nah Ternyata Proyeknya itu Adalah Menurunkan Biomasa Sehingga Berapa persen Lima Lima Perusen Berarti setelah proyek Pro apa Biomasa produsen Itu menjadi berapa Lima puluh Per seratus Kali Berapa yang awalnya Seribu Lima ratus Berapa dong Jadi berapa ini Tujuh ratus Lima puluh ya Benar gak Ya benar Ya bu Tujuh ratus lima puluh ya Ya benar Tujuh ratus lima puluh Kilogram per meter Kubik Ya sudah Sampai sini Sekarang yang A Coba dibaca Sama Hawari Ya Jika efisiensi Konversi Biomasa Tiap Penaikan Profis Besar 10% Maka Biomasa Yang Mampu Didukung Proposistem Agar Besar 0,5 Kilogram Per meter Sesedih Ya Jadi Kalau Efisiensi Konversi Maksudnya Gini Kan ini Produsen Itu Dia Menggun Biomasanya Kan Sudah 750 Nah Konversinya Konsumen Tingkat Satu Ini Berdasarkan Soal Adalah 10% Jadi Di konsumen Satu Dia Mengguna Biomasanya Menjadi Berapa 10 Per 100 Kali Punya Si Produsen Berapa 750 Jadi Berapa 75 Oke Berarti Ini 75 Kilogram Per Meter Segi Ya Kan Nah Terus Yang Ditanya Disini Kan Elang Ya Kan Elang Berarti Konsumen Tingkat 2 Kan Berarti Sama Dia Juga 10 Persen Ya 10 Per 100 Kali Punya Si Tropik 2 Berapa 75 Kan 10 Persen Ya Topik 2 Berarti Berapa Ini Berapa 7 5 Kilogram Per Meter Peseki Ya Disini Setengah Berarti Bener Apa Salah Lihat Kunci Jawaban Beda Ya Iya Ibu Ya Orang Ibu Juga Pusing Kenapa Bilang Bener Orang Ketemunya 7 Setengah Udah Aja Ini Salah Apa Bener Salah Ya Kan Ibu Juga Tadi Pusing Oh Kunci Jawabannya Kok Bener Hawari Nanti Tanya Sama Pembimbing Kalau Ini Jawabannya Apa Nanti Dilingkar Nomor 44 Yang Ini Tentang Rantai Makanan Yang A Coba Kalau Ini Ketemunya 7 Setengah Kenapa Disini Bener Gitu Ya Kunci Jawaban Gitu Salah Harusnya Bukan Harusnya Ketemunya Salah Yang B Dibaca Oleh Hasna Biomasa Anjing Hutan Akan Meningkat Melebihi Biomasa Elang Oke Disini Proyeknya Selain 50% Itu Ternyata Ini Mana Si Meng Apa Menghilangkan Ya Menghilangkan Semua Kelinci Dan Rusa Nah Jadi Kelinci Sama Rusanya Dimusnahkan Rusa Sama Kelinci Ilang Nah Kalau Rusa Sama Kelinci Nggak Ada Biomasa Anjing Hutan Akan Meningkat Melebihi Biomasa Elang Bener Nggak Enggak Terusnya Men Iya Jadi kan Kalau Kalau Rusa Rusa Makanannya Anjing Hutan Kelinci Makanannya Anjing Hutan Ternyata Dimusnahkan Jadi Anjing Hutannya Gimana Menurun Punah Punah Juga Ikutannya Dia Menurun Kemudian Punah Juga Berarti Nggak Mungkin Saingan Sama Elang Karena Elang Masih Ada Tikus Jadi Jawabannya Salah Salah Siapa Rindi Kan Udah Tadi Hasil Hasil Biomasa Biomasa Ilalang Akan Menurun Akibat Ledakan Populasi Tikus Biomasa Ilalang Produsennya Akan Menurun Akibat Ledakan Populasi Tikus Gimana Kalau Tikus Kalau Tikusnya Banyak Berarti Dia Makan Ilalang Banyak Ya Berarti Ilalang Bahkan Menurun Berarti Benar Ya Benar Enak Soal Logika Gak Gak Gendetika Genetika Yang D Berarti Siapa Reza Kelimpahan Tikus Dan Elang Akan Berkurang Drastis Dan Kelimpahan Ilalang Akan Semakin Meningkat Kelimpahan Tikus Dan Elang Akan Berkurang Drastis Orang Dimusnahkan Benar Apa Salah Salah Iya Ngapain Berkurang Orang Jelas Proyeknya Memusnahkan Apa Memusnahkan Apa Eh Benar Ini Salah Jadi Memusnahkan Rusah Dan Kelinci Ilalang Oke Banyak Tapi Ada Tikus Ya Tikus Ya Makan Kan Kalau Tikus Kelimpahan Tikus Dan Elang Akan Berkurang Jadi Kalau Tikus Ini Kira Kira Karena Tidak Ada Saingan Rusah Sama Kelinci Kan Gimana Banyak Ya Ya Kan Banyak Terus Kalau Misalnya Tikusnya Banyak Ilalangnya Harusnya Gimana Menurun Menurun Bukan Meningkat Salahnya Disitu Jadi Ini Salah Sukses Itu Ada Primer Ada Suksesi Sekunder Sukses Itu Ada Dua Primer Sama Sekunder Artinya Kalau Primer Itu Bencana Alam Misalnya Bencana Alam Yang Meluluh Lantakan Semuanya Semua Makhluk Hidup Itu Mati Habis Pokoknya Habis Habitannya Juga Habis Itu Primer Tapi Kalau Sekunder Itu Masih Menyisakan Sedikit Nah Karena Adanya Suksesi Maka Akan Muncul Kehidupan Baru Nah Ini Disini Disimbolkan Disini Ada Ilalang Ini Ilalang Kemudian Ini Ada Apa Sini Tumbuhan Semusim Pokoknya Ini Beda Beda Kalian Akan Lihat Perubahannya Ilalang Disini Banyak Lama Kelamaan Gimana Ada Di sini Nih Nggak Ada Kan Iya Nggak Ada Gitu Ya Jadi Kalau Kalian Ingin Melihat Jelas Kalau Kepengandaran Lihat Dari Pantai Sampai Hutannya Bukan Cuma Main Air Kepengandaran Jadi Jadi Harus Lihat Lihat Bagian Yang Ada Hutan Hutannya Itu Nanti Akan Kelihatan Perbedaan Vegetasi Vegetasi Itu Tumbuhannya Oke Yang A Boleh Dibaca Oleh Reza Janunya Kemana Belum Dateng Dateng Silahkan Pohon A Dan Pohon Ek Membentuk Kanopi Yang Menaungi Vegetasi Lain Yang Lebih Rendah Oke Pohon A Dan Pohon Ek Ini Kan Bener Nggak Membentuk Kanopi Kanopi Itu Tudung Jadi Yang Menaungi Menaungi Vegetasi Lain Yang Lebih Rendah Bener Nggak Bener Bener Kalau Disini Yang Disini Masih Ada Ilalang Masih Ada Semak Semak Nih Kan Dia Yang Menaungi Si Pohon Pohon Tinggi Ini Oke Berarti Bener Oke B Hawari Silahkan Pohon Ek Membuah pH Tanah Membuat Tanah Hutan Lebih Cocok Untuk Senak Blokar Dan Pohon Lain Jadi Pohon Ek Ini Mengubah pH Tanah Di Soal Nggak Ada Keterangan Jadi Pohon Ek Ini Kenapa Ilalang Ini Nggak Ada Disini Kan Udah Nggak Ada Ilalang Pohon Semak Nya Juga Nggak Ada Tapi Bukan Berarti Pohon Ek Atau Pohon Pohon A Ini Yang Mengubah pH Tanah Sehingga Ilalang Dan Semak 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 Ini Hilang Punah Di Sebelah Sini Tapi Karena Apa Kira Kira Menurut Kalian Gimana Karena Apa Tiba Tiba Kok Di Bagian Sini Ilalang Sama Semak Semak Nggak Ada Kira Kira Kenapa Kenapa Halo Kok Diam Semua Kira Kira Tumbuh Itu Butuh Cahaya Matahari Nggak Sih Butuh Butuh Kalau Misalnya Ini Ada Pohon Gede Dinaungin Berarti Dia Dapat Sinar Matahari Nggak Jadi Ketutup Kalau Ketutup Maka Otomatis Dia Nggak Bisa Tumbuh Karena Memang Dia Ternaungi Jadi Bukan Karena pH Tanah Di Soal Juga Didak Disebutkan Dia Di pH Mana Asam Atau Basah Jadi Jawabannya Benar Atau Salah Salah Enak Ya Logika Gitu Aja Oke Yang C Hasnah Akar Semak Belukar Berproliperasi Sehingga Mendominasi Tanah Hutan Dan Menghalangi Pohon Ek Untuk Memperoleh Air Dari Nutrien Jadi Akar Semak Belukar Berproliperasi Membelah Intinya Akarnya Tambah Panjang Benar Nggak Mendominasi Tanah Hutan Dan Menghalangi Pohon Ek Untuk Memperoleh Air Dan Nutrien Kita Lihat Disini Apakah Semak Disini Ada Ada Nggak 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 Ada Berarti Yang Menang Pohon Atau Semak Pohon Nah Berarti Kalau Pernyataan Ini Benar Apa Salah 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 Gimana Dia Menominasi Orang Hilang Dianya Punah Berarti Dia Kalah Berarti Semak Itu Jadi Yang C Ini Salah Bisa Belajar Logika Yang D Siapa Yang Baca Rindi Seiring Waktu Ilalang Kalah Berkompetensi Dengan Semak Belukar Benar Jadi Ilalang Ilang Dulu Baru Semak Belukar Ilang Akhirnya Kalah Dua-duanya Jadi Benar Dari Ketarangan Ini Ada Ayam Ada Apa Ini Ayam Padang Rumput Dimana Kita Lihat Di Tahun Berapa Ini 92 Ayam Liar Ini Ada Ada Apa Namanya Migrasi Jadi Misalnya Ini Ada Habitat Lain Disini Kemudian Dimasukkan Nah Yang Kita Sebut Dengan Ini Migrasi Yang Kita Sebut Dengan Translokasi Jadi Ada Ada Yang Pindah Ada Yang Dimasukkan Ayam Itu Dari Habitat Lain Nah Menyebabkan Disini Kan Sudah Terjadi Penurunan Nah Sudah Penurunan Ternyata Setelah Ada Ayam Liar Dari Negara Bagian Lain Dimasukkan Ke Sini Illinois Maka Ayam Gimana Naik Ya Naik Ya Oke Sim Sudah Ngerti Ya Maksud Grafiknya Oke Kita Ke Reza Reza Konservasi Spesies Dapat Dilakukan Dengan Introduksi Populasi Dari Daerah Geografis Yang Berbeda Oke Konservasi Spesies Konservasi Spesies Konservasi Itu Apa Si Ya Adanya Migrasi Tadi Dapat Dilakukan Dengan Introduksi Pengenalan Populasi Dari Daerah Geografis Yang Berbeda Bener Tadi Ini Loh Dari Negara Bagian Lain Bermigrasi Masuk Ke Illinois Berarti Dia Termasuk Konservasi Kan Introduksi Itu Memperkenalkan Ayam Liar Yang Dari Negara Bagian Lain Masuk Kesini Jadi Bener Apa Enggak Bener Oke Yang B Silah Penurunan Keanekaragaman Genetik Populasi Berkolerasi Dengan Penurunan Ukuran Populasi Penurunan Penurunan Keanekaragaman Genetik Populasi Berkorelasi Bener Enggak Dengan Penurunan Populasi Kalau Populasinya Sedikit Keanekaragamannya Sedikit Bener Enggak Iya Bu Kalau Populasinya Tinggi Keanekaragamannya Tinggi Bener Bener Jadi jawabannya Salah Penurunan Salah Loh Katanya Bener Tapi Apa Punci jawabannya Apa Betul Bener Iya bener Kan Penurunan Kan penurunan Keanekaragaman Genetik Populasi Berkorelasi Dengan Penurunan Ukuran Populasi Kalau Populasinya Turun Maka Keanekaragamannya Pasti Akan Turun Tapi Kalau Populasinya Naik Berarti Keanekaragamannya Pasti Akan Tinggi Ngerti Gak Jadi Gini Ngerti Ya Maksud Ibu Ngerti Ya Jadi Ayam Saling Kawin Kawin Bisa Terjadi Mutasi Jadi Ayamnya Bisa Beranekaragam Gitu Kan Karena Ada Perkawinan Itu Tapi Kalau Memang Populasinya Sedikit Yang Mau Dikawin Kauin Itu Aja Gitu Ya Maka Keanekaragamannya Juga Akan Kecil Jadi Ini Benar Apa Salah Benar Benar Si Ya Yang C Asna Introduksi Ayam Dari Daerah Lain Tidak Menunjukkan Pemulihan Ukuran Populasi Introduksi Pengenalan Masuknya Ayam Liar Dari Negara Lain Tidak Menimbul Tidak Akan Memulihkan Populasi Benar Apa Salah Kalau Dari Grafik Salah Iya Salah Kan Karena Ayamnya Itu Kan Masuk Ternyata Populasinya Gimana Pulih Ya Kan Naik Ya Oke Berarti Yang C Ini E Adalah Salah Oke Sip Rindi Yang D Penambahan Populasi Sejak Tahun 1992 Hanya Disebabkan Oleh Imigrasi Ketika Translokasi Jadi Penambahan Populasi Tadi Memulihkan Jadi Populasinya Naik Hanya Disebabkan Oleh Imigrasi Pemasukan Ayam Liar Dari Negara Lain Ketiga Translokasi Benar Nggak Jadi Dia Populasinya Bertambah Itu Karena Ayam Liar Yang Lain Dari Negara Lain Itu Masuk Cuman Itu Apa Ada Lagi Faktor Lain Benar Nggak Kawin Kawin Nggak Itu Ayam Kawin Kawin Nggak Kalau Kawin Kan Menghasilkan Anak Jadi Kalau Ada Kata-kata Hanya Berarti Salah Apa Benar Salah Karena Ada Perkawinan Jadi Menambah Populasi Itu Bukan Cuman Imigrasi Doang Tetapi Ada Reproduksi Ya Oke Jadi Reproduksi Ini Juga Akan Menghasilkan Banyak Meningkatnya Populasi Oke Jadi Pertumbuhan Populasi Domba Liar Di Tasmania Sejak Mereka Diintroduksi Manusia Pada Tahun 1820 Jadi Ini Jadi Sejak 820 Ini Ternyata Ini Ada Penaikan Populasi Domba Liar Ya Tetapi Disini Ada Titik Optimum Sehingga Dia Akan Konstan Konstan Disini Oke Kita Ke Yang A Populasi Domba Liar Di Tasmania Langsung Mengalami Pertumbuhan Secara Eksponensial Ketika Mereka Diintroduksi Bener Nggak Halo Bener Nggak Bener Ya Bener Ya Karena Ini Eksponensial Naik Tujuh Ya Naik Tajam Nah Ini Berarti Bener Oke Yang B Seiring Berjalannya Waktu Populasi Domba Liar Mengubah Strategi Reproduksi Mereka Dari Terseleksi K Menjadi Terseleksi R Nah Ini ada Kata-kata Baru Terseleksi K Terseleksi K Diafalin Aja ya Seleksi K Ini Adalah Dimana Populasi Itu Ini Jadi Kalau Induknya Apa sih Melahirkannya Anaknya Sedikit Anaknya Sedikit Anak Sedikit Jadi Karena Anak Sedikit Maka Diurus Sama Ibunya Sama Induknya Gitu Jadi Ada Apa ya Yang urus Parenting Gitu Kali ya Parenting Kayak Manusia Ya Memang Betul Jadi Seleksi K Ini Contohnya Adalah Manusia Atau Hewan-hewan Yang Kalau Melahirin Cuma Satu Apa Dua Gitu Ya Beda Dengan Seleksi R Nah Kalau Seleksi R Itu Untuk Hewan Yang Sekali Melahirkan Itu Anaknya Banyak Anaknya Banyak Anak Banyak Kalau Anak Banyak Kayak Misalnya Ikan Kan Gak Mungkin Induknya Ngurusin Anaknya Ya Jadi Mereka Akan Mandiri Nyari Makan Sendiri Gitu Nih R R Gitulah Ngafalinya Gampang Seleksi R Itu Mandiri Kalau Seleksi K Itu Yang Diurus Sama Orang Tuanya Jadi Kalau Domba Anaknya Banyak Sedikit Sedikit Ya Kalau Sedikit Berarti Dia Seleksinya Apa K Perlu Enggak Dia Rubah Jadi Seleksi R Perlu Enggak Enggak Berarti Kalau Yang B Ini Jawabannya Salah Apa Benar Salah Karena Domba Anaknya Sedikit Jadi Dia Enggak Perlu Pakai Seleksi R Yang C Ukuran Populasi Domba Liar Diatur Oleh Faktor Yang Bergantung Kepadatan Sejak 1850 1850 T Disini Oh Ya Nah Ini Adalah Titik Optimum Disini Oke Diatur Oleh Faktor Yang Bergantung Pada Kepadatan Benar Enggak Si Yang C Jawabannya Benar Benar Karena Memang Maksimumnya Adalah Disini 2500 Jadi Dia Enggak Mungkin Lagi Menambah Lagi Ini Titik Optimum Maksimum Disini Optimum Jadi Benar Jadi Eh Potos Ini Bentar Nah Jadi Ini Benar Ya Oke Jadi Karena Ngaruh Pada Apa Luas Habitatnya Luas Habitatnya Jadi Kepadatan Itu Ya Tetap Ngaruh Optimumnya Akan Pada Luas Habitatnya Jadi Kalau Habitatnya Cuman Segitu Gedenya Ditambah Tambah Lagi Ya Nanti Bisa Maki Semua Oke Yang D Tidak Ada Kapasitas Pembatas Atau Carrying Capacity Populasi Domba Di Tasmania Ada Enggak Pembatasnya Tadi Yang Ibu Tadi Bilang Ya Kan Ada Enggak Ada Enggak Pembatasnya Apa Luas Habitat Ya Kan Ya Luas Habitat Iya Jadi Kalau Habitatnya Segitu Gitu Aja Ya Kecuali Habitatnya Di Berluas Maka Kapasitas Juga Bisa Banyak Jelas Ya Jadi Ini Tidak Ada Kapasitas Benar Atau Salah Salah Ya Salah Oke Jadi BS BS Simbol A Adalah Simetri Bilateral Ini Saya Gedein Simbol A Disini Simbol A Simbol Simbolnya Kayak Gini Nah Gini Nah Ya Apa Kayak Gini Bagi Dua Jadi Simbol A Adalah Simetri Bilateral Betul Simetri Bilateral Yang Dinapakan Simetri Bilateral Itu Kalau Ada Makhluk Hidup Hanya Bisa Dibagi Dua Contohnya Manusia Terus Apa Lagi Ya Apa Lagi Ini Yang Akan Ada Cordata Kemudian Ini Ada Banyak Bilateral Yang Segini Segini Adalah Bilateral Nah Bedakan Dengan Yang Yang B Yang B Ini Simbolnya Kayak Gini Nah Jadi Ada Makhluk Hidup Yang Bisa Dibaginya Radial Simetri Radial Jadi Bayangannya Seperti Roda Pada Sepeda Radial Jadi Dipotong Kemana Mana Bisa Berapa Arah Tapi Kalau Bilateral Itu Cuman Bisa Dibagi B Dua Oke Jadi Simbol A Adalah Simetri Bilateral Bener Ya Bener Ya Oke Bener Nah Sekarang Kita Yang B Simetri Tubuh Radial Merupakan Karakter Yang Bersifat Monofiletik Apa Itu Monofiletik Monofiletik Harusnya Lihat dulu Video Tentang Ini Ya Ada Video Ibu Yang Yang Terakhir Di Apa Si Di Tentang Apa Kane Bukan Kane Karagaman Kanek Karagaman Hayati Yang Bagian Ini Pohon Klasifikasi Oke Nanti Bisa Dilihat Lagi Jadi Monofiletik Itu Monofiletik Itu Adalah Dimana Semua Ini Semua Keturunan Dimasukkan Jadi Kalau Monofiletik Ini Semua Keturunan Dimasukkan Jadi Ini Monofiletik Nah Ini Semua Semua Dimasukkan Ya Nah Kalau Yang Radial Kita Lihat Kalau Radial Kalau Radial Itu Ini Nah Ini Cuma Ini Nah Jadi Dia Itu Bukan Masuknya Bukan Monofiletik Tetapi Dia Masuknya Adalah Kita Sebut Tadi Apa Ya Parafiletik Jadi Harusnya Parafiletik Nanti Kita Bahas Monofiletik Sama Parafiletik Sementara Kalian Ngapalin Dulu Hafalan Aja Jadi Kalau Mono Ini Satu Semuanya Masuk Ini Mono Nah Kalau Dibagi Kayak Gini Berarti Kita Masukkan Adalah Kit Ini Termasuk Parafiletik Jadi Yang B Ini Benar Apa Salah Terima Salah Nanti Dibaca Ulang Lagi Terus Yang C Semua Anggota Taksa X Adalah Deuterostomia Yang 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 Ini Ini Kan Nah Ini Bisa Kelihatan Nggak Ini X Ya Nah Kelihatan Yang X Ini Masuknya Adalah Deuterostomia Oke Apa Itu Deuterostomia Pokoknya Kalian Nga Palin Aja Kalau Deuterostomia Itu Terdiri Dari Ini Ya Pokoknya Ini Benar Nih Cordata Cordata Sama Echinodermata Echinodermata Kalian Tahu Contoh Echinodermata Belum Nyampe Ya Yang Kelas Satu Ya Animal Echinodermata Itu Kayak Patrick Itu Bintang Laut Itu Kemudian Bulu Babi Kemudian Bintang Ular Laut Itu Echinodermata Ya Jadi Masuk Golongan Deuterostomia Kamu Hafalin Aja Ya Kalian Hafalin Aja Maka Pernyataan Ini Adalah Benar 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 Ya Punya Jawabannya Benar Oke Kemudian Semua Anggota Yang D Semua Anggota Taksa Y Memiliki Embryo Yang bersifat Triploblastik Selomata Duh Ini Ini Apa Ini Adalah Embryonal Yang Kemarin Ibu Jelasin Itu Di nomor Berapa Ada yang Zigot Kemudian Menjadi Morula Kemudian Menjadi Blastula Menjadi Gastrula Ingat Embryo Ingat Embryo Embryogenesis Embryogenesis Nanti Akan Menghasilkan Kalian Hafalin Aja Individu Yang Dia Punya Dua Lapis Embryonal Namanya Diploblastik Dua Terdiri Dari Lapisan Luar Exoderm Dan Lapisan Dalam Endoderm Nah Hewannya Untuk Diploblastik Cuman Ada Dua Pilum Yaitu Spongebob Porifera Kemudian Yang Ditangkap Sama Spongebob Siapa Eh Suka Nonton Spongebob Nggak Yang Ditangkap Sama Spongebob Ubur Ubur Ya Jadi Yang Diploblastik Itu Hanya Ada Dua Spongebob Sama Ubur Ubur Porifera Sama Soylenterata Hewan Yang Lainnya Sampai Ke Manusia Itu Masuknya Apa Tri Ploblastik Ya Tri Ploblastik Berarti Ini Dimulai Dari Semuanya Dari Pelatih Helmintes Sampai Ke Manusia Pelatih Helmintes Itu Cacing Pipi Nanti Kalau Penasaran Boleh ya Lihat video Ibu yang Animalia Lengkap Banget Ya Oke Pelatih Helmintes Pelatih Helmintes Sampai Ke Kemanusia Nah Kita Lihat Nih Yang Paksa Y Itu Termasuk Triple Plastik Selomata Y Mana Y Nah Ini Y Atropoda Anelida Mulusca Nematoda Bener Nggak Bener Oke Bener Karena Di Plastik Cuman Ada Dua Spongebob Dan Yang Ditangkap Ubur Ubur Jadi Nomor 49 Nomor 49 Kita Ngomongin Pohon Filogenetik Nah Udah deh Ini Sebenarnya Kelas 10 Cuman Kadang Tidak Jarang Dikenalkan Sama Gurunya Tapi Keluar Terus Di KSN Ini Adalah Soal Wajib Beberapa Pohon Filogenetik Lihat Ini 1 2 3 4 5 Kita Langsung Ke Soal Nanti Sambil Dijelaskan Taksa A Sampai D A B C D Digunakan Pada Kelima Filogeni Berbeda Satu Sama Lain Berbeda Satu Sama Lain Apakah Iya Coba Kita Lihat Antara Yang Satu Jelas Beda Beda Bentuk Kita 4 Sama Nggak 2 Sama 4 Sama Nggak Cuma Bedanya Dimana Ini C Sama D Ini C Sama D Sebenarnya Ini boleh Dibolak Balik Jadi Ternyata Untuk Filogeni Yang 2 Itu Sama Dengan 4 Ini Sama Oke Terus Ini Coba 3 Sama 5 Sama Nggak Sama Bedanya Di AB Oke AB Berarti 3 Sama 5 Sama Maka Pernyataannya Salah Apa Bener Salah Ya Karena Dia bilang Berbeda Ada yang Sama Jadi Salah Oke Sip Yang B Jumlah Kelompok Monofiletik Pada Setiap Pohon Adalah Sama Ketemu Lagi Sama Monofiletik Jadi Monofiletik Itu Sebenarnya Bisa Diartikan Apa Ya Atau Gini Kita Bisa Ngelingkarin Keturunan Itu Dengan Lingkaran Dengan Lingkaran Jadi Gini Contohnya Monofiletik Ini Satu Dua Nah Ini Juga Bisa Tiga Tuh Ini Monofiletik Oke Yang Ini Satu Ya Ada Lagi Dua Ada Lagi Tiga Tiga Nah Ini Namanya Monofiletik Ada Tiga Oke Kalau Ini Sebenarnya Sama Bentuknya Atau Ini Coba Kita Buktikan Satu Terus Dua Tiga Oke Tiga Juga Kalau Yang Tengah Kita Buktikan Pakai Nah Ini Yang Tengah Satu Dua Terus Tiga Nah Gitu Yang Ini Sama Bentuknya Satu Dua Tiga Jadi Semuanya Ada Tiga Monofiletik Berarti Salah Atau Benar Itu Yang B Tiga Hah Salah Atau Benar Oke Benar Ya Karena Semuanya Sama Tiga Monofiletik Jadi Ini Jawabannya Benar Oke Sip Yang C Jika B Dan D Memiliki Suatu Karakter Satu Kita Tulis B Dan D Itu Karakternya Satu Kemudian A Sama C Itu Karakternya Nol Maka Minimal Diperlukan Dua Langkah Perubahan Pada Setiap Pohon Untuk Memisahkan Keempat Taksa Ya Jadi Misalnya Kita B Kemana Apa Yang Benar Misalnya Ini Kita Lihat Yang B Sama D Satu Ini Ini B Ini D Satu Maka Kita Butuh Untuk Memisahkannya Berarti Berapa Dua langkah Ini B Ini Sama Sini Ini Sama Sini Bisa Ini Sama Sini Ya Kita Untuk Memisahkan Empat Empat Taksa Ini Kemudian Kalau Yang Ini Ini B Sama D Bisa Ini Bisa Ini Ya Dua Kemudian B Sama D Disini Ya Ini Sama Ini Juga Bisa Dua Yang Ini Juga Sama Bisa Kesini Satu Bisa Kesini Dua Dua Langkah Jadi Apa Ya Istilahnya B Sama D Itu Ada Apa Ya Jelasinnya Susah Ya Ini Kayak Gini B Nih Satu Ya Kemudian Ini Ada Dipisahin A Sama D Nah Dua Jadi Untuk Memisahkan Itu Memang Butuh Dua Langkah Nanti Dibaca Ulang Lagi Aja Atau Kalian Boleh Searching Tentang Pohon Filogenetik Jadi Yang C Ini Diperlukan Dua langkah Itu Jawabannya Adalah Benar Benar Ya Nanti Diulang lagi Aja Dipahami Ya Udah sore Yang D Yang D Pohon Dua Dan Empat Memiliki Topologi Yang Sama Tadi Udah Dibilang Ya Benar Nggak Benar 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 Si Melakukan Pengamatan Dan Identifikasi Karakter Morfologi Salah Satu Spesies Penghasil Gaharu Nah Ini Akularia Malasensis Ya Oke Nah Langsung Kita Kepernyataan Akularia Malasensis Memiliki Daun Majemuk Oke Kita Lihat Ya Daunnya Ini Kemudian Bunganya Ini Ini Berarti Apa Ini Yang Ibu Gambarin Ini Apa Apa Mbak Iya Batang Ya Oke Jadi Kalau Ada Batang Kemudian Langsung Muncul Daun Maka Ini Ini Batang Ya Ini Batang Ini Batang Muncul Daun Berarti Daunnya Ini Adalah Daun Tunggal Jelas Ya Daun Tunggal Nah Sekarang Kita Bandingkan Dengan Daun Majemuk Kalau Daun Majemuk Kayak Apa Ya Petai Cina Gitu Kali Ya Ini Batang Kemudian Ini Ada Ranting Nah Kemudian Ini Ada Daun Gitu Nah Gini Ini Namanya Daun Majemuk Tau Bedanya Ya Ini Adalah Daun Majemuk Jadi Yang A Benar Apa Salah Semelah Karena Harusnya Tunggal Oke Sip Yang B Aquilaria Malasensis Memiliki Simetri Bunga Zygomorfik Bunga Zygomorfik Itu Kayaknya Sudah Searching Tadi Ya Zygomorfik Bunga Jenis Bunga Oke Jadi Ada Bunga Zygomorfik Coba Ibu Coba Dulu Kayaknya Bunga Zygomorfik Itu Adalah Bunga Yang Simetris Bilateral Jadi Bunga Ini Bisa Dipotong Jadi Bilateral Jadi Apa Ini Bilateral Berarti Dipotong Jadi Dua Bilateral Nah Ini Bunganya Ya Nah Kalau Bunganya Kayak Gini Bisa Dipotong Jadi Dua Bunganya Kayak Gitu Bisa Dipotong Jadi Dua Kalau Digambar Gini Bisa Tapi Dia Sebenarnya Makotanya Itu Gak Pas Di Tengah Gitu Ya Si Aquilaria Ini Jadi Dia Itu Masuknya Adalah Apa Bukan Apa Masuknya Itu Adalah Aktinomorfik Kenapa Aktinomorfik Ya Jadi Si Ini Masuknya Aktinomorfik Bunganya Kenapa Karena Dia Bukan Hanya Bisa Dibagi Dua Tapi Bisa Dibagi Gini Nah Gini Gitu Maksud Gitu Jadi Dia Simetri Apa Tadi Kayak Hewan Tadi Simetri Radial Gitu Ya Tau Bedanya Jadi Kalau Yang Zygomorfik Ini Cuman Bisa Dibagi Belah Dua Tapi Kalau Aktinomorfik Ini Nah Ini Bisa Dibagi Kemana Aja Simetri Radial Nah Jadi Yang B Ini Pernyatanya Benar Apa Salah Salah Ya Oke Karena Harusnya Aktinomorfik Oke Yang C Aquilaria Memiliki Bunga Dengan Tipe Perhiasan Hipoginus Ya Nah Ini Ada Tadi Ya Kelihatan Kelihatan Ya Oke Jadi Hipoginus Itu Jika Hiasan Bunga Tertanam Pada Bagian Dasar Bunga Yang Lebih Rendah Daripada Tempat Duduknya Putih Nah Ini Hipoginus Ini Kayak Gini Jadi Si Apa Ini Hiasan Hiasan Itu Apa Ini Apa Hiasan Itu Kayak Mahkotanya Itu Di bawah Itu ya Nah Beda Dengan Periginus Periginus Itu Letak Hiasan Bunga Sama Tingginya Nah Ini Ya Daripada Putih Kemudian Kalau Epiginus Itu Misalnya Pada Dasar Bunga Yang Berbentuk Mangkuk Atau Biala Dengan Bakal Buah Yang Tenggelam Nah Bakal Buah Tenggelam Disini Jangan Akan Hiasan Itu Duduk Di Atas Bakal Buah Tadi Kira Kira Bunga Yang Disoal Tadi Masuk Yang Mana Epiginus Periginus Atau Hipoginus Lupa Soalnya Kalau Bisa Lihat Nah Tuh Nah Ini Kira Kira Masuk Yang Mana Bakal Buah Di Bawah Dibawah Bakal Buahnya Dibawah Tadi Mana Gambarnya Ini Bakal Buahnya Dibawah Ini Ini Kan Epiginus Berarti Epiginus Berarti Dia Masuknya Ke Karena Bakal Buah Dibawah Berarti Masuknya Epiginus Berarti Salah Apa Bener Salah Yang Terakhir Aquilaria Memiliki Buah Agregat Buah Agregat Ini Ditandai Dengan Jumlah Karpel Lebih Dari Satu Jadi Kalau Agregat Ini Kalian Hafalin Aja Contohnya Itu Adalah Strawberry Soalnya Ini Hobi Banget Dikeluarin Di KSM Agregat Itu Adalah Apa Contohnya Strawberry Emang Buah Ada Ada Buah Ada Ada Buah Buah Berdaging Contohnya Berdaging Sama Air Semangka Jeruk Kemudian Ada Buah Kering Buah Kering Itu Kayak Kacang Polong Polongan Nanti Boleh Di Searching Lagi Atau Nanti Boleh Ibu Share Yang Harus Kalian Pahami Nanti 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 Sub indo by broth3rmax